Menjadi sukses itu tidak dilihat dari apa yang kita sandang saat ini Tetapi akan ditentukan dari seberapa banyak kita berbuat Untuk diri kita, lingkungan dan orang-orang di sekitar kita Nah saat ini saya akan ngopi sama Mas Anton Bejaya Jadi ngopi itu ngobrol inspiratif sambil cari solusi Saya ngopi di Cafe Saung Jati yang berlokasi di sekitar Citra Raya ya Tepatnya di perbatasan antara wilayah Kejamatan Cikupah dengan Kejamatan Panungan Jadi kalau dari Bunduran Tiga Citra Raya itu ke arah barat sekitar 1 km Tepatnya di depan bintang pusal Nah disini kalian bisa ngopi ya, ngobrol inspiratif sambil cari solusi Mas Anton Bejaya ini adalah salah satu pelaku IKM alas kaki di Kabupaten Tangerang Yang berangkat memulai usahanya dari menjadi seorang buruh sepatu di bumi industri Nah disitulah Mas Anton berproses Belajar Sampai akhirnya mampu berdiri sendiri Dan sekarang sudah memperkerjakan lebih dari 30 orang karyawan Dan karyawan-karyawan ini adalah Mereka yang tidak diterima di pasar kerja Artinya hanya lulusan SMP Anak yang tadinya butuh sekolah Dan lain sebagainya Keberadaan Mas Anton telah memberikan kontribusi Membantu pemerintah dalam menangani persoalan pengangguran Mungkin nanti Mas Anton akan menceritakan Seperti apa sih perjalanan Mas Anton Yang berangkat memulai usaha dari seorang buruh Hingga menjadi produsen dan memperkerjakan lebih dari 30 orang karyawan Oke Mr. Pejo Kita seruput dulu kopinya Biar mantap Gini Mr. Pejo Saya akan bercerita sedikit Tentang diri saya pribadi Memang awalnya Saya berawal dari buruh Home industry Perumahan ya Dimana saya selama kurang lebih 6 tahun Saya bekerja disitu Disitulah saya mendapatkan ilmu Pengalaman-pengalaman bagaimana caranya Membuat sepatu yang baik dan bagus dan berkualitas Alhamdulillah Dengan ketekunan Dan keyakinan Saya bisa seperti ini Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Saya dan kru Wijaya Sport akan melaunching merek sendiri Yaitu Wijaya Sus Saya mohon doanya kepada rekan-rekan Dan semua yang ada di Kabupaten Tangerang Khususnya Umumnya wilayah Indonesia Saya meminta doa dan dukungannya Nah ini harus kita dukung Harus kita support Dan untuk masyarakat dimanapun Di seluruh Indonesia Khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya Ayo Kita sama-sama dukung produk lokal Kita beli dan gunakan produk lokal Jadi dengan kita menggunakan dan membeli produk lokal Berarti kita telah berkontribusi membantu pemerintah Dalam mengatasi persoalan pengangguran Dan perekonomian Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Mas Anton ya Terima kasih kerana menonton!